Dan masih ada rising star juga dari kita untuk minggu ini, Yabes Rani. So that's all the time for us today, and that wraps it up. On behalf of my partner, Vaniko Soekarno, I'm Paul Pellelli. We'll see you tomorrow. Tidak banyak pesepak bulat tenar-tena air yang lahir dari Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah legenda persiga, Sinyo Aliandu. Berprestasi di klub dan timnas, karirnya sebagai pemain harus berakhir lebih cepat karena cedera. Tapi Om Sinyo begitu ia biasa dipanggil, melanjutkan karir sebagai pelatih dan sukses mempersembahkan buah gelar bagi persiga pada tahun 1973 dan 1975. Tahun ini di Indonesia Super League ada satu bintang muda asal NTT yang berpotensi mencuri perhatian pecinta sepak bulat tena air. Perkenalkan, Yabes Rani Maleivani, muda kelahiran Moramam, alor 6 Februari 20 tahun yang lalu. Berasal dari keluarga sederhana, perjalanan karir sepak bola Yabes penuh dengan rintangan. Ditinggal wafat sang ayah, ibu Yabes harus bekerja keras menghidupi Yabes dan adiknya. Harus membantu ibunya menjaga adiknya, pria yang murah senyum ini tak pernah berhenti berlatih sendirian di selaslah waktu yang ada. Motivasi saya untuk membangun sepak bola itu membahagiakan keluarga, membahagiakan ibu itu saja. Yang bagi saya sendiri pribadi itu berdoa dan bekerja itu saja, oleh et labora. Kalau kita berdoa dan kita bekerja, pasti kita bisa. Sempat dilarang menjadi pemain sepak bola, namun kegigihan Yabes Cilik membuat sang ibu luluh dan merestuinya. Mengenal kompetisi sepak bola dari klub PSKDP, Yabes pun semakin serius menekuni olasi kulit bundar. Setahun di PSKDP, Yabes yang biasa dipanggil Biesto pindah ke klub Persap Alor. Berbekal keyakinan, doa, serta kerja keras, Yabes mengikuti jejak seleksi timnas U19 saat Indra Syafri mengadakan seleksi di Kupang. Penerangan Indra Syafri merubah mimpi putra Alor ini menjadi kenyataan. Tak hanya lolos masuk dalam timnas U19, Biesto sempat menjadi pahlawan saat Geruda jaya melawan Filipina di kualifikasi Piala Asia U19 dengan golnya. Bahkan Yabes tak disiasiakan Indra Syafri yang memboyongnya ke Bali United. Performa yang ditunjukkan Yabes saat latihan maupun beberapa lagu uji coba dan Bali Island Cup cukup memuaskan Indra. Saya cukup puas dengan penampilan Yabes selama lebih kurang 60 menit dan dia sudah bekerja keras dan menunjukkan dia bisa main bola. Walau begitu perjuangan karir profesionalnya akan dimulai saat kompetisi ISL 2015 mulai bergulir. Bukan hal mudah baginya menggeser dua seniornya, Bayu Gatra dan Sultan Sama dari posisi inti di Bali United. Tapi dengan latihan yang keras dan tampil maksimal saat diturunkan, peluang itu masih ada bagi Yabes. Memodalkan sepatu seharga Rp125.000, Yabes Rony Malayvani, anak keluarga sederhana asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, berhasil menggapai mimpinya untuk menjadi pesapak bola profesional Indonesia. Semangat terus, besto! Hendri Hardi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!